Intro Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Fedy Penyono Di video kali ini kita akan membahas tentang Tensis Apa itu Tensis? Tensis adalah sebuah perubahan kata kerja Yang bagaimana untuk menentukan kapan terjadinya sebuah peristiwa tersebut Sedangkan Tensis sendiri itu ada 16 Tapi kalau menurut Fedy, Fedy 1, 2, dan 3 itu ada 12 Karena orang menyesal, Fedy tambah 4 Oke, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang Simple Present Apa itu Simple Present? Simple Present ini keterangannya Yaitu yang pertama menyatakan habitual action atau kebiasaan sehari-hari Dan yang kedua Menyatakan general third Yaitu kebenaran umum Dan yang ketiga Menyatakan ability Kemampuan atau kecakapan Jadi kita disini membahas 3 fungsi dari Simple Present Tens Rumus-rumusnya Oke Sebagai berikut Subject Subject Verb 1 As atau es Plus object Plus advert Itu ketika kalimatnya positif Kalau kalimatnya negatif Subject Do atau does Dimunculkan Setelah itu Plus not Plus verb 1 Plus object Dan plus adverb Terus yang ketiga Kalimat interogatif Atau kalimat tanya Yaitu Letakkan do atau does ini Do atau does ini Di depannya subject Kalau mau usahkan kalimat Habis itu baru subjectnya Setelah itu verb Setelah itu object dan adverb Seperti itu Terus yang keempat Ketika membuat kalimat negatif Atau interogatif Negatif-interogatif Maka letakkan kalimat Maka letakkan kalimat Atau verb Akselerinya Kata kerja bantunya itu Di depannya Subject Do Dasnya ini Karena depannya subject Habis itu baru Plus Subjectnya Baru plus Not Plus Verb 1 Plus Object Dan plus adverb Boleh juga Do atau does ini Langsung digangung Dengan not Jadinya Do Not Atau disingkati Menjadi Con Gitu Kalau dasnya Disingkati Menjadi Doesn't Gak boleh Do not Gitu Karena Kalau untuk Votax Depannya subject Ketika negatif-interogatif Dia harus disingkat Contraction Seperti itu Terus Untuk Yang menempat Subject itu I You They We Si Di It Kalau I Artinya saya You Kamu They Mereka We Binta Si Dia perempuan Di Dia lagi-lagi It Ini untuk benda Atau binatang I You They We Ini dia menggunakan Do Sedangkan yang Si He It Ini menggunakan Das Kenapa Karena Kalau Ayodemi ini Dia Dianggapnya Jama Yaitu Plural Sedangkan Sedangkan yang Si He It Ini Dia Singular Orang ketiga Tunggal Atau Sendirian Kalau sendiri Pasti Kedinginan Biar Kalau Kalau Barangan Banyak Pasti Hangat Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita bahas Contoh-contoh Dari Simple Presentation Ini Selanjutnya Kita bahas Contoh-contoh Dari Simple Presentation Yang pertama Yaitu Contoh Dari Kalimat Yang Positifnya Saya Belajar Grammar Setiap Hari Saya Ini Post-nya Sebagai Subject Belajar Ini Predicate Grammar Ini Objek Dan Setiap Hari Ini Sebagai Keterangan Jadinya S-P-O-K Kita Kalian Bawa Dari Saya Belajar Grammar Setiap Hari Sampai Sini Ini Menjadi Kalimat Verbal Namanya Positif Punyanya Simple Present Karena Kita Membahas Simpal Present Yang Positif Mari Kita Masih Bersama Sama Saya Bahasa Inggrisnya Kita Terhasil Ke Inggrisnya Yaitu Menjadi I Dan Belajar Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya Menjadi Study Grammar Dalam Bahasa Inggrisnya Juga Grammar Setiap Hari Bahasa Inggrisnya Inggrisnya Everyday Saya Ini Posisinya Dia Sebagai Subject Study Sebagai Verb Satu Grammar Sebagai Objek Dan Everyday Sebagai Adverb Dari I Study Grammar Everyday Sampai Sini Itu Menjadi Center Positive Yaitu Simple Pressure Disini Kenapa Kita Tidak Menambah S Sesuai Dengan Disini Karena Subject Berupa I Tadi Sudah Kita Bahas Ketika Subject I You They We She He It Itu Berbeda Beda Kalau I You They We Pakainya Do Sedangkan Si He It Pakainya Dia Das Kalau C Berarti Dia Tidak Menggunakan Verb Ses Karena Dia Dianggap Sebagai Jama Atau Kalian Bapak Atau Subject Itu Jama Ruler Kalau Yang Si He It Itu Dia Singuler Orang Tiga Tunggal Atau Sendirian Maka Dia Ditambah Ses Terus Contoh Yang Negatif Ya Rumah Sebagai Berikut Subject Plus Do Atau Das Plus Not Plus Top Satu Plus Object Plus Envelope Kalimat Indonesia Contohnya Saya Tidak Belajar Grammar Setiap Hari Saya Ini Sebagai Subject Belajar Dia Sebagai Predicate Grammar Sebagai Objek Setiap Hari Ini Sebagai Keterangan Tidak Kenapa Kita Kasih Disini Juga Sebagai Predicate Sebenarnya Predicate Tapi Cuma Predicate Kata Kerja Bantu Saja Mari Kita Garis Bawai Dari Saya Sampai Setiap Hari Ini Dia Menjadi Kalimat Verbal Namanya Negatif Punyinya Simple Prisel Kenapa Dikatakan Negatif Karena Ada Kata Kata Tidak Itu Sebuah Pernyataan Menyatakan Ketidakan Berarti Negatif Setelah Itu Mari Kita Translate Sayang Bahasa Inggrisnya Jadi I Dan Tidak Ini Kita Translate Menjadi Do Not Kita Menunjukkan Do Dan Not Sesuai Dengan Do Atau Not Karena Subject Disini I Maka Dia Menggunakan Do Terus Study Inggrisnya Atau Inggrisnya Belajar Bahasa Inggrisnya Study Dia Posisinya Sebagai Verb Satu Ordinary Yaitu Kata Kerja Asli Kata Kerja Utama Kalau Ini Kerja Bantu Yang Tidak Punyai Makan Di Dalam Sebuah Kamus Kalau Yang Ini Dia Punya Mana Mau Kalian Buka Kamus Oxford John Echo Lomen Dia Mempunyai Arti Semuanya Dan Grammar Bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya Juga Grammar Dia Posisinya Sebagai Object Dan Setiap Hari Indonesia Dalam Bahasa Inggrisnya Dia Jadi Everyday Posisinya Sebagai Adverb Yaitu Kata Keterangan Adverb Ini Kita Singkat Jadi ADV Kita Sudah Membahas Kemarin Pasal Speech Ini Kalau Di Kamus Lomen Of Dernacle Disingkatnya ADV Sebenarnya Berlusanya ARV ARB Adverb Tapi Disingkatnya Menjadi ADV Seperti Itu Terus Kita Dari Saya Saya Atau I Don't Study Trailer Everyday Itu Menjadi Sanctum Verbal Negatif Punyanya Sifu Pressure Oke Selanjutnya Contoh Dari Kalimat Berkati Yang Nomosnya Sebagai Berikut Yaitu Do Plus Subject Plus Form Satu Plus Object Plus Actual Terus Tanda Tanya Kalian Lupa Kalau Membuat Kalimat Tanya Itu Taruh Form Accelerate To Adverb Das Depannya Subject Sesuai dengan Subject Selanjutnya Apakah Belajar Belajar Grammar Setiap Hari Apakah Ini Sebagai Kata Tanya Dan Saya Ini Sebagai Subject Belajar Ini B O K Seperti Itu Apakah Saya Belajar Grammar Setiap Pada Ini Jadinya Kalimat Tanya Verbal Dan Punyanya Sifu Pressure Mari kita Translate Ke Bahasa Inggris Apakah Bahasa Inggris Jadinya Do Dan Saya Jadinya Itu I Belajar Itu Jadinya Study Grammar Jadinya Tiga Grammar Setiap Hari Jadinya Everyday Oke Do Ini Dia Adalah Top Akseseri Yaitu Kata Kerja Bantu Sedangkan I Jadinya Dia Subject Study Ini Jadinya Top Satu Ordinary Kata Kerja Asli Atau Utama Dan Grammar Ini Jadinya Object Dan Everyday Jadinya Evil Ada Singkatnya A-E-V Dari Do I Study Grammar Everyday Sampai Sini Ini Jadinya Sentence Introgative Verbal Punyanya Symbol Pressure Kenapa Kalau Disini Dia Menggunakan Do Karena Subject Berupa I Maka Dia Menggunakan Do Akseseri Ketika Subject I You They We Maka Dia Menggunakan Do Kalau Si It Baru Dia Menggunakan Das Sepertinya Kita Sudah Bahas Sebelumnya Contoh Negatif Introgative Yaitu Kalimat Negatif Introgative Rungusnya Seperti Berikut Do Atau Das Plus Subject Plus Not Plus Satu Plus Object Plus Ever Terus Terakhir Negatif Introgative Jangan Lupa Seperti Ini Mari Kita Contoh Kalimat Apakah Saya Tidak Belajar Graven Setiap Hari Kalian Lupa Kali Tanda Min Sama Tanda Tanya Itu Sebagai Bentuk Kalimat Kalau Bagaimana Itu Nanti Tanya Tanya Namanya Kalimat Jadinya Klaus Oke Dari Sini Apakah Saya Tidak Belajar Graven Setiap Hari Sampai Sini Ini Jadinya Kalimat Negatif Introgative Verbal Punyanya Simbol Present Oke Kita Langsung Ke Inggris Apakah Ini Dia Menjadinya Do Saya Jadinya I Tidak Not Belajar Study Grammar Grammar Setiap Hari Jadinya Every Game Jadi Dari Do I Not Study Grammar Every Day Sampai Sini Itu Jadinya Sentence Negatif Introgative Punyanya Siku Present Verbal Ya Terus Kenapa Di sini Sama Seperti Yang Di Atas Jadi Karena Subject Berupa I Maka Dia Berupa Do Tolong Dengan Dengan Itu Ketika Satu Nya Ayu Dewi Dia Menggunakan Do Ketika Di dunia Simple Present Kalau Dunia Tesis Lainnya Present Perfect Itu Beda Lagi Nanti Kita Bahas Ya Di dunia Simple Present Sebab Ketika Satu Ayu Dewi Dia Menggunakan Do Ketika Si Maka Dia Menggunakan Gas Terus Jangan lupa Kalau Membuat Kalimat Tanya Taruh Kata Kerja Batu Vox Axillary Ini Kesihkannya Hoax Itu Depannya Subject Pokoknya Kalau Membuat Kalimat Tanya Taruh Subject Maka Dia Menjadi Sebuah Kalimat Tanya Seperti Itu Nanti Ketika Mau Bikin Negan Negan Tinggal Tata Not Seperti Ini Jadi Do I Not Tapi Kalau Mau Disingkat Boleh Jadinya Con Yaitu D Komad Di Atas D O N Komad Di Atas T Jadinya Con Oke Terima kasih Cukup Sekian Maka Ada Kesalahan Baik Sini Jatuh Tidak Sampai Ketemu Video Selan Selan Bye 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 Sampai